Saat ini biasanya di Soniaman yang ditipinak, terkosok, tapi yang ditutup, sekarang semua harus jaga pos roda. Ini akibat dari tindakan kecerobahan dari mencoba. Yo, boom. The tinggal skerak. Kenapa ini sampai dia lakukan bugatan ini? Satu, banyak masyarakat yang komplain kepada kita, karena kita kan punya jaringan banyak. Saat ini biasanya di Soniaman yang ditipinak, terkosok. Tapi yang ditutup, sekarang semua harus jaga pos roda. Ini akibat dari tindakan kecerobahan dari mencoba. Nah, inilah yang titik poin kita nggungkan. Harapan kita dengan bugat ini, Menterinya tahu dan segera mencaput. Ini ada tiga tergugat di sini. Yang pertama adalah, ini bisa dibaca, yang pertama adalah Kepala Rutan kelas 1, Aswarta, tergugat dua, kemudian Kementerian Kumham wilayah Jawa Tengah, tergugat tiga, yaitu Kementerian Kumham dan Kumham Republik Indonesia. Tiga tergugat ini yang kita buka di pengadilan itu, Suwakarta. Artinya karena dengan kebijakan Peraturan Menteri Kukum tahun 2020 ini, berupa asimilasi, itu ternyata dampaknya terjadi kesehatan sosial tadi, gitu kan, seperti itu. Jadi kita nilai bahwasannya negara telah melakukan perbuatan melalui hukum, seperti itu. Sementara dalam perlemen Kumham tahun 2018, yang namanya asimilasi itu kan ada tahapan-tahapannya, tidak langsung dilepaskan gitu. Ada tahapnya yang namanya latihan keterampilan, kebetulan keterampilan, kemudian kerja sosial, kemudian ada masa-masa latihan keterampilan, latihan keterampilan, dan perlindungan lain di lingkungan masyarakat. Tidak langsung kemudian melepaskan begitu saja, gitu kan. Artinya ada kesalahan di situ. Dan sekarang efeknya kesalahan real kita lihat sekarang ini. Dalam agama masyarakat ini kan sudah semacam karena merasa keamanan tergagung, psikologinya juga terganggu. Artinya sekarang setiap RT, setiap RW akan melakukan suakal-suakal. Ya, karena sejujurnya juga.